cara mudah menghindari dan kebal santet tanpa media benda bertuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya rabbal alamin shantet adalah itu usaha seseorang untuk menyelakai orang lain dengan media energi hitam nah ini banyak sekali media dan cara untuk menyantet nah namun tidak itu yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini tetapi saya akan share cara menghindari santet tetapi tanpa benda bertuah anda hanya perlu melakukan beberapa hal insyaallah anda akan terhindar dari santet atau terkena santet sekalipun tapi anda tidak terasa atau kebal dengan santet nah kira-kira apa saja yang bisa anda lakukan untuk menghindari dari kebal dengan santet ini nah langsung saja yang pertama itu adalah lebih dekatkan anda pada Tuhan ya karena Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu dengan anda lebih dekat kepada Tuhan menjalankan ibadah dan berdoa itu akan menjadi pelindung diri anda paling ampuh dari hal-hal energi negatif seperti santet nah apapun agama anda cara yang pertama ini itu adalah cara yang paling ampuh dan harus anda lakukan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa lalu yang kedua itu adalah tidur lewat tengah malam nah ketika santet itu digirim lewat tengah malam itu biasanya itu meleset atau tidak mempan nah jadi kebanyakan para pelaku santet itu mengirim santet di waktu sebelum tengah malam namun jika sebelum tengah malam anda tidak tidur maka kemungkinan besar santet itu tidak akan bisa tembus ke diri anda ya karena santet itu hanya akan menyerang ketika anda itu sedang tidur lalu yang ketiga itu adalah tidur di lantai tidak di kasur nah anda tetap bisa menggunakan alas tikar atau alas yang lainnya yang tipis yang penting tidak kasur ya kalau misalkan kasur lantai pun itu tidak bisa santet menyerang ketika target tidak tertempel dengan tanah nah ketika anda nempel atau posisi anda itu setara dengan tanah santet itu tidak akan tembus ke diri anda lalu yang keempat itu adalah bahagia dan banyak tertawa orang yang selalu bahagia terus kemudian banyak tertawa dan memiliki kegiatan yang bermanfaat itu akan sulit diganggu oleh santet ya karena pikirannya itu tidak pernah kosong ya karena biasanya santet itu akan lebih mudah menyerang pada kondisi orang yang suka termenuh ya atau sering diliputi kesedihan nah itu bisa terjadi lalu yang kelima itu adalah jaga kesehatan kebanyakan santet itu adalah mengirim penyakit jika imunitas anda itu kuat dan bagus ya tentu penyakit akibat santet pun insyaallah bisa diatasi dengan imun yang anda kuat tadi nah sebenarnya masih banyak lagi namun lakukan kelima cara tersebut saya rasa sudah cukup nah untuk selanjutnya saya akan share tentang menghindari dan kebal terhadap santet dengan media benda alami nah silahkan bisa ditunggu untuk video selanjutnya nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara mudah menghindari dan kebal santet tanpa media benda bertuah nah semoga bermanfaat untuk anda semua jika anda mau berkonsultasi monggo silahkan untuk saudaraku anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi sama mas Adi asisten saya nah untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda dan orang-orang di sekitar anda semua dan jangan lupa klik loncengnya juga agar anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini nah terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf gitu ya itu saudaraku nah terima kasih saya Barom Doni pamit untuk dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanallah bismillah Allahumma salli ala sayyidhan mu'mad Allahumma salli ala sayyidhan mu'mad Allahumma salli ala sayyidhan mu'mad